Oke, Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi bersama gue, Walkat Dan pada kesempatan video kali ini Gue bakal meng-unboxing Sebuah sekatan kaca Untuk aquarium yang baru saja gue beli Oke teman-teman Untuk mempersingkat waktu Sekarang kita langsung buka saja kemasannya Oke, Sekarang sudah terbuka Dan ini adalah Sekatan sebanyak 12 biji Yang baru saja gue beli Tipe sekatan ini Bernama Sekatan kaca kupu-kupu Untuk kelengkapannya sendiri Seperti biasa Yang namanya sekatan pasti ada tentakel Ini adalah perkat yang bisa menempel Pada kaca aquarium Yang paling gue suka dari sekatan kupu-kupu Adalah adanya space Untuk dudukan kaca Dan menurut gue Ini adalah salah satu sekatan Yang sangat-sangat recommended Karena dengan menggunakan Sekat kaca kupu-kupu Kalian tidak perlu khawatir Sekatan kalian akan tumbang Karena gelombang yang terjadi Di dalam aquarium Untuk cara pemasangannya Kurang lebih seperti ini Pada tengah-tengah sekatan kaca kupu-kupu Kalian bisa masukkan Ke kaca yang sebelumnya Sudah dipotong Ataupun mungkin jika tidak menggunakan kaca Kalian bisa menggunakan Bahan seperti akrilik Untuk ketebalannya Ini bisa masuk Maksimal paling di kaca Dengan ketebalan 12 Ataupun 10 mili ya teman-teman Dan disini gue menggunakan Kaca dengan ketebalan 5 mili saja Sedikit tips Jika kalian membeli sekatan kaca kupu-kupu Hal yang perlu diperhatikan adalah Ukuran sekat kaca aquarium kalian Semisal Semisal aquarium kalian mempunyai lebar 40 cm Nah usahakan Lebar sekatan kaca Hanya 39 atau 38 cm Ya teman-teman Hal ini Bertujuan untuk memungkinkan Sekatan masuk Di salah-salah Kaca akwarium yang kalian masukkan Dan selain itu Sekatan kaca kupu-kupu Menurut gue Lumayan cukup sangat estetik Jika dilihat Di kejauhan Untuk variasi warnanya Ada warna hitam Dan warna putih Kebetulan Telinya gue mau order Untuk warna hitam Tetapi Sudah habis ya teman-teman Dan disini Gue membeli Hanya yang berwarna putih saja Dengan menggunakan Sekatan kaca kupu-kupu Gue tidak khawatir lagi Bahwasannya Jika gue mempunyai Ikan arowana Dua ekor Dalam satu akwarium Karena sudah mempunyai Sekatan kaca Yang berfungsi untuk Memisahkan Kedua arowana tersebut Ataupun Jika di rumah kalian Terdapat ikan Yang sering berantem Kalian bisa memasang Sekatan Agar Ikan tersebut Tidak melukai Satu sama lain Untuk harganya sendiri Sekatan kaca kupu-kupu Cukup murah Yaitu dibanderol Dengan harga Rp 1.500 Per pcs Dan jika kalian Ingin membeli Sekatan kaca kupu-kupu Seperti ini Kalian bisa order Di online shop Seperti Shopee Tokped Ataupun Lajala Oke teman-teman Mungkin itu saja Yang dapat gue sampaikan Dalam video kali ini Terima kasih Buat kalian yang sudah menonton Video ini sampai Beres Dan sampai jumpa Di video gue Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa